Mungkin yang saya pajang juga adalah jelek buat orang lain, biarin lah, itu saya, jadi itu gambaran dari pribadi, memang cocok untuk dibuang jinsan, oleh-oleh saya Ngaprak adalah Indonesia kaya. Masih di Bright Indonesia dan Sasab Sumantri masih dengan tamu istimewa saya hari ini Pak Momon. Nah, Pak Momon ini boleh saya katakan dia adalah juga pengoreksi barang-barang antik, diantaranya di rumahnya kalau saya lihat nih ada sepeda ontel, entah tahun berapa itu adanya, terus alat komunikasi, Kemudian ada juga memiliki lapangan, apa nih, kuda ya, dan lapangan untuk latihan memanah, usih, berduh, gimana ceritanya ya, bisa kalau kita lihat nih kan, disini punya ini, disini punya ini, Pak sebenarnya semua ini Pak, ini sebenarnya udah ada di perencanaan Bapak gak sih Pak? Sejak dulu nih, sejak dulu, apakah pada waktu itu Bapak hanya mengikuti dari teman-teman, sepergaulan Bapak, menjadi inspirasi, ah gue mau buat kayak gini ya, ah gue buat kayak gini ya, gimana tuh Pak cerita ya Pak? Oke, saya selalu menghindari jadi follower, artinya di tren hobi suara atau tren apa, saya tidak mau artinya ikut-ikutan. Ikut-ikutan, jadi, saya adalah saya, oh gitu, saya adalah saya, jadi mungkin yang saya pajang juga adalah jelek buat orang lain, biarin lah, jadi itu gambaran dari pribadi, baik kalau barang-barang langka itu, sebenarnya bicara langka itu ya tidak hanya barang itu, termasuk juga pohon-pohonan, pohon-pohonan lagi. Oh iya, pohon-pohonan ya? Ya, bicara langka itu berarti kan menyakut sejarah. Iya, iya. Orang kita, sejarah itu banyak lebih ketika kita belajar. Nah, itu banyak dihapal. Tapi pesannya ini yang tidak sampai. Hanya hapalan saja. Hanya hapalan saja. Jadi, tidak pernah diambil pelajaran dari sejarah itu sendiri. Nah, saya baca di sebuah konten, Bapak, ketika Bapak bercerita tentang hal-hal yang sifatnya nih adalah, di sini dulu pernah ada nih jenbok anak, segala macam, itu di kalimat. Itu sebenarnya, Pak, itu apakah memang Bapak menemukan hal-hal yang sifatnya real, atau hanya sebuah cerita dari orang, sebenarnya? Ketika saya baca itu, wih, di, keren juga apa saya bilang. Itu juga cerita ya, Pak? Oke ya, ya ini ya, suka tidak suka, jadi akhirnya menyinggung kondisi sekarang ya. Oh, oke. Karena, 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 ada orang yang mungkin menyampaikan, apa yang menyampaikan, apa yang menyampaikan, bu, jin, bu, anak, anak, gitu kan. Jadi, saya berpikir untuk mencoba flashback, apa yang saya pernah ke Kalimantan, ya. Di Kalimantan itu, itu ada namanya Padang 12. Satu daerah dari, maaf, dari Ketapang ya, ke arah pelosoknya. Jadi, Padang 12, saya juga baru dengar-dengar saja di penduduk sana. Penduduk sana, dan di Youtube juga bisa dilihat, ya, ini Padang 12. Jadi, dianggap itu satu daerah yang mistis, ya, kemudian juga itu, katanya adalah istananya para jin. Jadi, memang cocok untuk dibuang jin sana. Nah, dari situ, itu memang kebetulan, saya juga malang hari. Saya sudah tiga kali lewat sana, ya, diceritakan bahwa ini, istana ini, ya, orang kalau sudah kesasaran ke bawah itu akan melihat, tuh, kota yang besar, ya, kota yang ini, pada itu, katanya begitu sadar, katanya. Tapi, saya melewat situ, malam hari, ya, nggak ada apa-apa. Biasa saja, Pak? Biasa saja, nggak ada masalah, Pak. Jadi, nggak, nggak ada. Nggak seperti apa yang menjadi sebuah domeng atau cerita-cerita orang gitu. Nggak, nggak ada juga, saya nggak tahu, bukan apa-apa, ya, nggak tahu kalau bagi orang lain. Tapi, yang jelas, saya kebetulan dua kali ke sana, tuh, pas malam. Jadi, habis ada acara, pulangnya, tuh, malam, tuh. Dan, saya kemarin menulis itu, karena lagi, kita ini, menurut saya, kehilangan kegitaan kita. Nah, ini nih, kehilangan kegitaan kita, nih. Berarti, ada sebuah maksud atau makna tertentunya? Ya, saya tidak, tidak, tidak bicara tentang politik, ya. Ya, hanya saya ini, kebetulan saya ini sering ngaprat, saya bisa menikmati bagaimana sambutan orang desa, kemudian budaya mereka. Sekarang ini kita, kegitaan itu hilang, gitu, karena memang kita sudah mengelompokkan sendiri. Ya, kan, yang saya mungkin, jadi, kebenaran itu tidak lagi dengan logika kita, ya. Jadi, ya, saya terus tanya, kalau untuk anak-anak muda, silahkan Anda punya pendirian di kelompok mana, ya. Tapi, tetap kecerdasan itu harus digunakan. Oke, berarti gini, Pak, ini mungkin perbincangan kita, yang saya katakan adalah, sebagai penutup, nih, ini berkaitan dengan regenerasi, ya, kan, Pak. Dengan satu sisi pemahaman yang Bapak dapatkan, dari sebuah pengalaman yang begitu banyak sekali Bapak dapatkan, ya, Pak, ya. Baik dari, mungkin, pelaku atau yang memiliki kelimuan agama, kemudian tokoh masyarakat, kepala adat, Bapak pernah jumpai. Nah, Bapak, barangkali, ada sesuatu yang sifatnya untuk regenerasi kita sekarang ini, Pak. Yang Bapak katakan tadi adalah, kita kehilangan, ya, itu untuk remaja, bagaimana, nih, kalau muda, nih. Katakanlah regenerasi sekarang, harusnya bagaimana? Oke, ya, yang pertama, oleh-oleh saya, Ngaprak, adalah Indonesia kaya. Indonesia kaya. Kaya dari segi keindahannya, sumber dayanya, beragam budayanya, keyakinannya, itu kaya. Kalau kita juga, berbagai perbedaan itu dianggap sebuah kekayaan, kita tetap merasa kaya. Nah, jadi, mari kembali ke ketidak terkotakan, supaya kita punya kesadaran bahwa itu adalah milik kita. Dan, kalau kita hanya belajar dari sebuah alat tipis handphone dan sebagainya, itu juga amat-sangat kurang. Jadi, lebih bagus. Lihat yang nyata di Indonesia, supaya kita mendapatkan satu gambaran bahwa itulah Indonesia kita, dan dari situlah kita menimatinya bukan hanya dengan mata, tapi dengan mata batin. Sehingga kita juga wisatanya dengan mata batin, dan akhirnya, tidak hanya kita bisa menimati, tapi kita juga mencintai dari Indonesia itu sendiri. Hanya sekali lagi, lepaskan kita dari keterkotak-kotakan, supaya kecerdasan kita tetap ada. Beranikan mengatakan, yang salah adalah salah, yang benar adalah benar. Oh, iya. Tampak melihat, walaupun mungkin orang tua kita. Jadi, sayang Indonesia yang sebenarnya kaya-kaya kalau misalnya kita tidak cintai, dan silakan teman-teman muda untuk ngaprak ke seluruh Indonesia, Anda akan dapatkan banyak sekali pelajaran hidup yang tidak dipelajari di sekolah. Berarti di sini, dengan memakai keserdasan, ketika kita mungkin berhadapan dengan suatu tempat, yang dilihat adalah sebuah destinasi wisata, bukan keindiannya saja barang kali payah, cuman dalam mana kali payah? Ya, dan itu harus tahu dengan sejarahnya. Sejarahnya. Gak usah jauh-jauh, maaf saja, umroh. Ah, umroh. Oke, kita misalnya ada titik mikot ya, titik kita mulai umroh. Nah, itu kalau cuman hanya seperti itu saja, ya kita tidak sampai di sini. Tidak sampai di sini. Sama juga kita datang misalnya ke satu tempat, katakanlah, satu makam toko besar. Kita lebih banyak jadinya akhirnya ke masalah kekramata. Harusnya kita adalah sejarahnya dia, sehingga kita bisa jadi pelajaran untuk kita. Nah, itu yang mungkin kurang di kita itu, sehingga wisata itu hanya mata. Dan kedua, wisata di kita ini, sekarang ini memang banyak, boleh dikatakan, kendala. Alamnya kaya, tadi saya sudah sampaikan, manusia kaya ya, dengan keindahan. Tapi, mikotori, misalnya budaya buang sampah, dan satu hal lagi, ini suka nggak suka saya sampaikan ya. Karena di kita ini, misalnya dikuasir oleh LSN, sehingga wisata itu tidak nyaman. Nah, ini yang barangkali menjadi sebuah kendala, bagaimana kita menikmati Indonesia, di mana masih beberapa hal seperti itu. Kalau dulu, kita jalan kemana saja, merasa aman. Sekarang boleh dikatakan, oh ada orang asing nih, setanya. Kenapa? Karena kita kehilang kekitaran. Berarti, judulnya adalah, karena kita hilang kekitaran. Aduh, Pak Pemohon, dengan terasa hormat sekali ini, saya ucapkan terima kasih sekali, Pak. Terima kasih. Atas kehadirannya di Bright Indonesia, yang mudah-mudahan perbincangan kita hari ini bisa menjadi sesuatu yang menginspirasi, yang tentunya untuk menyaksikan acara Bright Indonesia. Nah, semoga, Pak Pemohon, dalam keadaan sehat walafiat selalu, Pak, bersama keluarga, tetap sukses, dan kita selalu komunikasi. Dan mudah-mudahan kita bisa bertemu lagi, Pak. Insya Allah, silahkan saja. Ya, kita bertemu lagi, Pak, ya. Oke, brothers, demikianlah, satu pertemuan yang sangat menyenangkan hari ini, saya dengan Pak Guru saya, mantan guru saya, ternyata usia, boleh tua, tapi rambut sama. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap sehat, tetap sehat. Terima kasih. Terima kasih.